Teka-teki pertama Suatu hari di perusahaan televisi sedang berlangsung proses on air ketika sudah waktunya jam makan siang. Karena para kru masih sibuk bekerja, seorang office boy inisiatif menawarkan para kru untuk membeli makanan. Mau nitip makanan gak? Boleh, nasi padang ya, satu. Oke, office boy pun membeli makanan dengan motornya. Ketika sampai di pantry makanan tersebut, dinamai oleh office boy tersebut satu persatu. Kemudian office boy pergi ke studio dan memberi tahu kameramen, Rob, makanan kamu ada di pantry ya, udah dinamain. Oke, makasih ya. Kemudian office boy membeli makanan karyawan yang lainnya. Ketika waktu on air selesai, para kru kameramen ke pantry untuk mengambil makanan. Dan ternyata makanan tersebut hilang. Dan, Dendy, makanan saya mana ya? Tadi di situ korob, udah dinamain. Lah, ini gak ada. Duh, sering nih kejadian kayak gini. Siapa ya pelakunya? Dimanakah makanan tersebut? Siapa yang memakannya? Ada bintang galang yang sedang makan di pantry. Mereka serentak mengatakan mereka memakan makanan sesuai nama mereka. Kita berdua memakan makanan sesuai nama nih buktinya. Tapi tadi ada seorang yang masuk dan mengambil makanan keluar. Saya tidak terlalu jelas karena fokus makan. Kemudian Robi dan Dendy mengecek CCTV dan ketemulah siapa yang mengambilnya. Kalau menurut kamu nih, kira-kira siapa ya pelakunya? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Dimana, udah ketemu jawabannya? Ternyata ada karyawan lain yang mengambil makanan tersebut alias salah mengambil makanan tanpa membacanya. Siapa nih yang bener? Wah, teliti banget ya kamu. Ternyata ada karyawan lainnya.